assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua bersepeda dengan cadence tinggi memutar pedal anda lebih dari 90 putaran permenit atau RPM menjadi populer selama era Lance Armstrong sehingga wajar sila pesepeda baru dan pesepeda rekreasi sering dan percaya bahwa lebih cepat selalu lebih baik nah jika selama ini anda memaksakan diri untuk menjaga kaki tetap melayang anda bisa mengendurkan ritme anda sebelumnya terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum mohon bantuan yang untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video semakin cepat semakin lelah sebuah penelitian baru yang diterbitkan dalam International Journal of Sport Medicine menunjukkan bahwa pesepeda amatir tidak mendapatkan manfaat tambahan dari bersepeda dengan cadence tinggi bahkan hal itu mungkin hanya membuat anda lelah terutama saat anda bersepeda dengan intensitas tinggi dalam penelitian tersebut saat relawan mengayuh lebih cepat tenaga yang mereka keluarkan dalam setiap kayuhan pedal berkurang ide utama dibalik bersepeda dengan cadence tinggi adalah bahwa otot anda berkontraksi lebih sering tetapi tidak terlalu kuat pada saat yang sama detak jantung pun meningkat yang berarti intensitas yang sama membutuhkan lebih banyak energi membuatnya kurang efisien mengayuh dengan cadence lebih dari 90 RPM menguntungkan bagi pengendara sepeda profesional tetapi tampaknya tidak efisien untuk pengendara sepeda rekreasi apakah harus lambat bukan berarti anda tidak bisa melatih cadence tinggi dan efisien sebagaimana yang dilakukan oleh pesepeda profesional dan pesepeda tingkat elit tidak efisiennya tenaga yang disalurkan disebabkan pesepeda masih dalam tahap pemula belum berlatih secara teratur dan belum mampu menstabilkan diri dan mengkoordinasikan kontraksi otot saat mengayuh pada RPM yang lebih tinggi dari biasanya berapa batas wajar bagi pesepeda rekreasi dalam penelitian yang diterbitkan dalam medicine and science in sport and exercise para ilmuwan di University of Queensland Australia menyimpulkan bahwa bersepeda dengan cadence 60 RPM menggunakan energi yang paling sedikit tetapi responden lebih menyukai cadence rata-rata 81 RPM cadence sekitar 80 RPM juga tampaknya menjadi titik yang tepat dimana pastus lateralis mereka salah satu otot paha depan utama menghasilkan tenaga maksimum tanpa membuang energi menjadikan 80 RPM adalah cadence yang efisien untuk menghasilkan tenaga yang tinggi dan berkelanjutan untuk pesepeda rekreasi jadi apakah 80 RPM adalah cadence bersepeda yang optimal mungkin iya bila mengayuh di lab dengan banyak sensor yang terpasang pada Anda tetapi tidak demikian di dunia nyata dimana banyak faktor yang menentukan kecepatan mengayuh Anda cadence ideal untuk Anda cadence sangat bergantung pada dua hal jenis serat otot utama Anda dan tingkat kebugaran kardiopaskular Anda keseimbangan faktor-faktor tersebut yang tentu saja dapat berubah seiring waktu menentukan cadence ideal Anda untuk menemukan cadence ideal Anda mulailah dengan menentukan jenis otot utama dan kebugaran bersepeda Anda jika paha depan Anda tampak lebih menonjol dan Anda lebih mudah membentuk otot depan Anda akan merasa lebih nyaman mengayuh dengan cadence rendah karena Anda memiliki lebih banyak otot untuk didorong jika Anda kesulitan membentuk otot dan atau postur tubuh yang lebih kurus Anda akan lebih efisien bila mengayuh lebih cepat dengan sedikit tenaga perkayuhan pedal jika Anda baru menggeluti olahraga atau tidak dalam kebugaran terbaik Anda maka mengayuh lebih lambat lebih bagus dengan mengandalkan otot karena sistem kardiopaskular Anda tidak dapat menangani detak jantung yang lebih tinggi yang ditimbulkan oleh cadence yang tinggi saat kondisi Anda bertambah bugar maka gunakan sistem kardiopaskular Anda dengan mengayuh lebih cepat patokan dasar cadence berdasarkan kecepatan kontraksi otot serat otot dibedakan menjadi dua tipe yaitu serat otot tipe satu kontraksi otot lambat dan serat otot tipe dua kontraksi otot cepat proporsi serat otot tipe satu dan tipe dua pada tubuh manusia berbeda-beda dan faktor utama yang mempengaruhi komposisi tipe serabut otot adalah genetik dengan demikian kedua serabut otot ini tidak dapat direkayasa komposisi alaminya lalu bagaimana cara mengoptimalkannya yaitu dengan melakukan olahraga sesuai jenis tipe serabut otot yang dominan yang digunakan kontraksi otot cepat tapi kebugaran kurang gunakan cadence rendah dalam kisaran 75 hingga 85 rpm kontraksi otot cepat dan kebugaran bagus akan lebih efisien bila menggunakan kisaran cadence sedang sekitar 85 hingga 90 rpm kontraksi otot lambat dan kebugaran kurang akan lebih efisien bila menggunakan kisaran cadence sedang sekitar 85 hingga 90 rpm kontraksi otot semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati seolah Hosok